Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan yang tayang hari ini 4 Agustus 2022 episode 131 Kali ini Lian dan juga Habibie bersama dengan sang ayah kakek Bilal Kali ini sedang membicarakan siapa sebenarnya Nabila itu Nampaknya kali ini baik Lian dan juga Habibie sepakat bahwa sepertinya Nabila adalah adik kandungnya yang selama ini dicari yaitu Solehah Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabila sama persis dengan kelebihan yang dimiliki keluarga Habibie lainnya Itu yang membuat kali ini baik Lian dan juga Habibie pun mengarah bahwa sebenarnya Nabila adalah adik kandungnya Solehah yang selama ini dicari-cari oleh mereka Namun kali ini semua masih dibingungkan karena belum sepenuhnya benar-benar Nabila itu adalah Solehah adik kandung dari Lian dan juga Habibie Pada akhirnya kali ini sang ayah yaitu kakek Bilal mengatakan kepada anak-anaknya baik Habibie dan juga Lian bahwa kita tidak terlalu berharap kepada Nabila Bahwa Nabila adalah Solehah Jika nantinya fakta itu salah hanya akan membuat rasa sakit hati karena harapan itu begitu besar Jadi kali ini semua harus mengalir apa adanya Jika memang benar-benar Nabila adalah Solehah Nantinya kebenaran akan terungkap dengan sendirinya Namun sepertinya baik Habibie dan juga Lian masih penasaran dengan jati diri Nabila yang sebenarnya Karena sudah beberapa kali Nabila memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sama dengan yang dimiliki oleh Lian, Raja, Malah maupun Gita yang sedang mengandung itu Sementara itu kali ini Nabila datang ke kantor polisi untuk menjenguk Ilyas Dan kali ini pun Ilyas menuliskan sebuah surat ditunjukkan untuk adik tercintanya yaitu Diva Melihat kondisi Ilyas yang ada di kantor polisi nampaknya Nabila benar-benar tidak tega melihat Ilyas yang mendekam di jeruji besi Hingga kali ini terbesit di pikiran Nabila untuk mencambut segala tuntutan yang mengarah kepada Ilyas itu Agar Ilyas segera bebas dari penjara Sementara itu kali ini Ilyas berpesan kepada Nabila untuk memberikan surat yang ditulisnya itu kepada adik tercintanya Diva Apakah benar-benar kali ini Nabila akan mencabut tuntutan-tuntutannya kepada Ilyas Karena Ilyas telah menabrak suaminya hingga meninggal dunia Ataukah kali ini memang Nabila sudah memaafkan kejadian yang dilakukan oleh Ilyas tersebut Karena kali ini Nabila benar-benar tidak tega dengan kondisi Ilyas yang mendekam di jeruji besi Apalagi Ilyas pun harus berjauhan dengan satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Ilyas yaitu Nabila Kira-kira keputusan apa yang akan dilakukan Nabila kepada Ilyas Akan tetap memenjarakan Ilyas atau justru akan mencabut semua tuntutan-tuntutannya kepada Ilyas Sehingga Ilyas bisa bebas dari penjara dan bisa menghirup udara segar Sementara itu kali ini Nabila menceritakan keluh kesahnya kepada kakek Bilal Kali ini Nabila terbesit ada keinginan untuk mencabut laporannya kepada Ilyas Namun sang kakak ipar ataupun kakak dari suaminya yang sudah meninggal itu Tidak mau mencabut hukumannya kepada Ilyas Justru kali ini meminta Ilyas dihukum seberat-beratnya Namun di sisi lain Nabila benar-benar tidak tega melihat kondisi Ilyas yang ada di dalam penjara itu Namun kali ini usaha yang dilakukan Nabila untuk mencabut berkas tuntutannya kepada Ilyas Justru ditentang oleh kakak iparnya Sepertinya kakak Bilal kali ini benar-benar memberi nasihat kepada Nabila Untuk tetap bersabar menghadapi segala masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini Baik kali ini Nabila yang ingin mencabut tuntutan kepada Ilyas atau justru masalah-masalah lainnya Dan kali ini pun Nabila sedikit tenang dan akan mencari solusi ke depannya akan seperti apa Di sisi lain kali ini Voke yang sedang bekerja dengan Lian di suatu proyek Tiba-tiba melihat anak kecil yang berpakaian superhero meminta uang kepada pekerja Lian di proyek itu Pada akhirnya baik Lian dan juga Voke berusaha mendekati anak itu Dan terlihat anak tersebut benar-benar sedih Lian dan juga Voke kali ini memancing anak itu agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Sehingga anak tersebut menampakkan wajah yang sedih Namun sepertinya putri ataupun anak yang memakai baju superhero itu tidak mau menceritakan bagaimanakah keburukan-keburukan ibu tirinya tersebut Namun kali ini ketika Lian sedang bersama dengan anak itu Tiba-tiba saja Lian mendapatkan sebuah panggilan-panggilan berupa angka-angka Dan ternyata angka tersebut justru mengarah kepada anak tersebut Terlihat kali ini Voke dan juga Lian merasa kaget dengan panggilan yang ditulisnya itu Namun kali ini ketika Lian berusaha untuk meminta nomor HP dari anak itu untuk mengetahui bagaimanakah kondisinya Justru anak tersebut sudah meninggalkan Voke dan juga Lian Namun kira-kira apa yang akan dilakukan Lian dan juga Voke untuk membantu putri Agar bisa terhindar dari ibu tirinya yang benar-benar sangat kejam dan hanya memanfaatkan putri untuk mencari uang saja sebagai badut superhero itu Makin penasaran dengan episode hari ini jangan lupa saksikan terus mega series panggilan setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa